Ini lucu banget ya anak sama ibu mertua, kalo diliat dari pinggir ini ada kayak mulai mirip-mirip banget gitu ya. Kamu hamilnya pake ngidam-ngidam gak? Ngidam gak, cuman pas 1-4 bulan itu yang parah, yang kayak muntah, pusing, mual gitu ya. Pake mual-mual gitu, gak mau keluar rumah, di tempat tidur aja. Gak mau pake AC. Jadi siang-siang bolong di kamar, orang keringetan, aku malah pake selimut dulu. Oh iya? Papaya selama 4 bulan dirumah mulu, gak mau pergi, diajak pergi gak mau. Karena gak enak gitu kan rasanya, enjoy gak tuh 4 bulan dirumah deh? Rasanya sih waktu itu kayak, aduh gitu, tapi abis 4 bulan lewat, udah enak, jadi makin enjoy. Dimasakin apa sama mama mertua? Kalo sama mama, diajakin jalan mulu, biar lupa mungkin. Mertuanya gak muka masak. Diajakin jalan tuh, diajakin kemana? Kemal. Iya, makan yuk bosen gak makanan rumah gitu, atau gak mau apa, dikirimin, mamanya dateng. Jadi setiap bulan nganterin dia ini, nganterin check up kan ke dokter, jadi ulangnya harus makan gitu. Ih seneng dong punya mama mertua yang begini, ngajakin jalan, manjain juga. Apalagi kalo misalkan Riki kan sibuk, stripping gitu. Jadi kalo misalkan nyari, apa barang-barang, apalagi kan baju udah mulai sempit apa, ditemeninnya sama mama. Oh jadi, dan enaknya gitu, mama mertuanya kan sangat stylish gitu ya, jadi ini ibu hamil juga stylish juga gitu. Tadi kan ngobrol sama Widi, Widi tuh selama hamil masih suka yoga, masih jungkir balik, apa ya. Kamu juga ada olahraga hamil yang diikutin? Enggak sih, kalo misalkan, kalo sekarang paling kalo tiap pagi suka pake matras kayak biar gak pegel, kayak ngeregangin badan, apa-apa gitu. Kita kan ngikutin dokter ya, karena dia juga baru, jadi kata dokter tuh kalo kita terlalu banyak olahraga, istilahnya semacam senam hamil dan sebagainya, itu justru memicu kontraksi katanya gitu. Oh daripada kenapa-kenapa, mendingan yang aman. Iya, iya, take it easy, karena ini hamil pertama juga kan. Riki, sebagai suami di saat kamu hamil ini, lebih cerewet, lebih manjain, atau santai-santai aja? Kalo pas awal-awal bulan, heboh. Jadi kalo misalkan aku muntah dikit, ayo kita langsung ke dokter sekarang. Pusin dikit, ke dokter aja gitu. Infus ya, infus gitu. Langsung gitu ya. Tapi makin sini, ngeliat akunya juga makin sehat, makin enak sih. Makin kuat. Dia juga makin santai. Pokoknya dia gak suka ngeliat istrinya suffering, udah itu aja. Jadi keluarnya tuh lain kan, biasanya suka ada khawatir berlebihan, jatohnya kan istilahnya jadi kayak maksain sesuatu yang sebenernya dia juga gak mau ngakuin. Iya bener, tapi jadi kemamahnya jadi sering telepon, sering mama ini begini-begini, sering gitu juga gak jadinya. Naluri seorang ibu intuisi ya kan. Abunya langsung yang nanya. Langsung gak nanya sih, aku langsung, oh ini kayaknya Visha lagi kesepian, ah dateng ah kesana gitu, apa gimana gitu. Oh gitu, intuisinya kuat ya. Padahal sebenernya didatengin juga dia gak mau ketemu gue. Mungkin dia lagi menggigil, seorang yang berjalan-jalan ke mal, di rumah aja menggigil, apalagi di mal, katanya gitu diajak jalan-jalan ya. Aku pengen tau dong, sebutkan lima sifat atau kebiasaan dari seorang Ricky Harun ya, dari suami ya, yang kamu tau sekarang, kamu lihat sekarang. Terus boleh di, apa namanya, konfirmasi sama Mbak Dona, itu memang betul dari kecil begitu atau enggak, atau itu sesuatu yang baru. Setelah menikah, apa coba? Doe yang kentut, itu dari dulu. Doe yang kentut depan kamu? Iya lah, kadang-kadang kalau aku dibawa dia di kamar atas, kedengeran. Iya, serius. Mungkin legar. Oh itu kalau itu aku gak tau tuh. Tapi kalau doe yang kentut ya kan? Enggak, gak tau. Enggak, sese. Kalau depan ibunya gak kentut. Karena waktu kecil jarang sama aku, Cik. Pembelahan. Diawilain, diawilain. Oh gitu, oke terus apa lagi? Apa ya? Oh, sukanya makan ayam doang? Iya, betul. Cuman ayam aja? Iya, ikan gitu deh gak suka. Paling demen ayam. Oh iya, sayur? Sayur asem. Sayur asem doang. Kamu masakin gak sih? Atau suka nyiapin atau apa gitu? Paling yang gampang-gampang aja, kayak pasta gitu-gitu. Oh oke, yang gampang di itu ya, sote-sote gitu ya. Oke, terus apa lagi? Doe yang main PS. Doe yang main game. Iya, makanya. Bisa sampai main PS juga. Masih ngantung nanti. Masih ngantung nanti. Iya, paksa-paksa. Gitu, Mbak Dona, dari dulu gitu? Iya, emang waktu dari kecil dia seneng sekali bermain lah istilahnya itu emang benar. Jadi suka harus ditegur gitu gak sih? Iya lah, waktu zaman kecil yang namanya anak lah kan suka gak tahu waktu ya. Jadi ya otomatis ya pasti kita suka negur. Kamu suka negur gak? Iya lah, kadang-kadang, oh ini dong tidur ya, ntar dulu tapi udah gini. Tapi gak dibawa semuanya kan, aku lagi tidur tapi dibawain, dipelukin. Ada lagi? Futsal atau main bola nomor satu kayaknya. Nomor satu Maswa, istri nomor dua. Bisa jadi. Iya beneran. Jadi waktu itu ibu nomor dua? Iya, Riki kan anaknya apa namanya, hiperaktif gitu. Jadi segala permainan yang apa yang... Dia suka, seru gitu. Apa sih namanya, aktif gitu. Yang banyak gerak gitu. Dia itu emang suka gitu. Waktu kecil suka naik turun, apa nih, naik turun meja gitu, naik-naik meja kayak gitu. Oh iya, sekarang masih enggak? Naik turun meja enggak. Kamu siap gak nanti kalau punya anak juga naik turun meja apa? Harus dong ya? Iya lah. Ya anak aktif itu kan satu blessing ya, anak aktif ya. Harus aktif juga. Sehat terus ya, Vizaya. Terima kasih sudah hadirin di sini. Mbak Donna juga sehat terus. Aku tunggu kabar baiknya ya. Berarti kan tinggal akhir bulan ini. Semua sudah siap. Kamar sudah siap. Nama sudah siap. Baju-baju sudah siap. Sudah, semua sudah. Nana sudah siap. Nanti di ruang bersalin enggak? Saking siapnya kalau ditanya kapan lahir. Waktu bulan lalu, bulan ini. Ya bulan ditanya bulan ini. Tiap ditanya bulan ini terus. Bulan ini kok belum keluar keluar? Mohonnya normal. Insya Allah. Insya Allah normal. Didoain lancar ya. Amin, amin. Oke, ditunggu kabar baiknya. Terima kasih semua yang sudah nonton malam hari ini. Semoga sehat terus ya. Untuk ibu-ibu yang lagi hamil dimanapun. Semoga sehat terus. Semoga persalinan lancar. Semoga bahagia semuanya. Selamat malam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax